Kisah si pedang kilat jelit 3 Serombongan keluarga yang memasuki tanah kuburan itu tentu merupakan keluarga yang penting dan terpandang Buktinya, hampir semua pengunjung tanah kuburan yang berpapasan dengan keluarga ini Segera memberi hormat, dan yang berada agak jauh, segera saling bisik membicarakan keluarga itu Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri yang masih muda Juga sepasang suami istri setengah tua dan diiringkan oleh 6 orang pelayan dan 5 orang pengawal yang berpakaian seragam Keluarga pembesar Memang demikianlah Suami istri muda itu adalah Chun Ho Seng dan istrinya, yaitu Chia Ling Aie Sudah setahun mereka menikah dan kini Chun Ho Seng berusia 26 tahun, sedangkan Chia Ling Aie berusia 20 tahun Mereka menikah setelah setahun bertunangan Ada pun suami istri setengah tua itu adalah Chia Kunti dan Isyo Ling Aie Jelaslah bahwa yang menerima penghormatan semua orang itu adalah Chun Ho Seng, putera kepala daerah itu Akan tetapi, yang merasa amat bangga sekali adalah Nyonya Chia Kunti, Ibu Ling Aie Padahal ia hanya membonceng saja, membonceng kehormatan dan kemuliaan mantunya, akan tetapi karena semua orang itu menghormat ke arah rombongan mantunya Maka ia pun merasa terhormat dan seolah-olah ialah yang dihormati mereka semua orang mengejar kehormatan ini Semua orang bertingkah dan berharap agar mereka mendapat penghormatan dari orang lain Semakin dihormat, semakin banggalah rasa hati ini, semakin merasa betapa dirinya ini besar Pengejaran kehormatan ini sesungguhnya bukan lain hanyalah ketinggian hati, keinginan nafsu yang hendak mengangkat diri sendiri setinggi mungkin Yang menilai diri sendiri yang paling besar dan paling tinggi, paling hebat Karena itu setiap, kali rasa diri besar ini terlanggar, akan marahlah si aku Sama juga dengan pengejaran harta benda yang dianggap akan merdatangkan kebahagiaan Demikian pula pengejaran terhadap kehormatan didasari anggapan bahwa kehormatan akan mendatangkan kebahagiaan melalui kebanggaan Padahal, kebahagiaan tidak mungkin dicapai melalui kesenangan berharta besar atau melalui kebanggaan berkedudukan tinggi Segala macam bentuk kesenangan bukanlah makanan jiwa Melainkan sekedar permainan nafsu belaka dan biasanya, nafsu selalu mengejar yang lebih Sehingga kesenangan yang dinikmati itu dalam waktu singkat saja sudah terasa hambar karena keinginan mengejar yang lebih Dan akibatnya maka muncullah kekecewaan dan penyesalan kalau yang dikejar itu tidak tercapai Atau kebosanan kalau pun tercapai karena kenyataan tidaklah sesenang yang dibayangkan selagi dalam pengejaran Kesenangan jelas bukan kebahagiaan Dan semua orang mengejar kebahagiaan Apakah sesungguhnya kebahagiaan? Demikian timbul pertanyaan abadi sejak dahulu Semua orang mengejar kebahagiaan Dan makin dikejar semakin tak nampak Maka penting sekali mempelajari apa sesungguhnya kebahagiaan yang dikejar oleh setiap orang manusia ini Apakah hanya sebuah kata? Kata kosong belaka? Kebahagiaan jelas bukan kedukaan karena justru di dalam penderitaan dukalah manusia merindukan kebahagiaan Kebahagiaan bukan pula kesenangan karena semua orang yang merasakan kesenangan akhirnya mengakui bahwa kesenangan hanyalah sekelumit dan sementara saja sifatnya Kalau kedukaan bukan kebahagiaan dan kesenangan juga bukan kebahagiaan, lalu apa? Apakah kebahagiaan yang didambakan seluruh manusia di dunia ini? Tidak mungkinkah dirasakan orang selagi dia masih hidup? Apakah kebahagiaan hanya bagian orang yang sudah mati dan hanya terdapat di akhirat? Semua pertanyaan ini timbul dan tak seorang pun yang mampu menggambarkan bagaimana sesungguhnya kebahagiaan itu Bagaimana rasanya dan bagaimana keadaan seseorang yang benar-benar berbahagia? Agaknya pertanyaan yang sudah diajukan manusia sejak keribuan tahun yang lalu ini takkan pernah dapat dijawab Bagaimana mungkin menjawabnya kalau bahagia merupakan suatu keadaan yang tak tengambarkan? Suatu keadaan tabir batin yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersingkutan Sekali dibicarakan atau diceritakan, maka cerita atau penggambaran itu tidak mungkin sama dengan yang digambarkan Bahagia bukan duka bukan suka Kalau ada duka, tidak ada bahagia Kalau ada suka tidak ada bahagia Jelas bahwa bahagia berada di atas suka duka Merupakan anugerah Tuhan dan hanya tuban yang akan dapat menjadikan seseorang berbahagia Tak mungkin dicapai melalui usaha akal pikiran karena kebahagiaan berada di atas akal pikiran yang menjadi sumber suka dan duka Dan karena itu merupakan ciptaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, maka manusia tak mungkin dapat mencampuri Seperti halnya kelahiran dan kematian Kita hanya dapat pasrah, menyerah kepada kekuasaan Tuhan yang maha bijaksana, yang akan mengatur segalanya Hanya pasrah, penuh keikhlasan dan ketawakalan Betapapun juga, manusia hanyalah ciptaan, dan kekuasaan berada di tangan seng pencipta Sebelum Chun Ho Seng dan istrinya, ayah dan ibu mertuanya, tiba di tanah kuburan itu Lebih dulu serombongan orang yang menjadi pembantu mereka telah datang dan mempersiapkan segala keperluan sembah yang untuk putra kepala daerah nanting dan keluarganya itu Dan tentu saja persiapan sembah yang itu yang termuah di antara peralatan sembah yang semua pengunjung tanah atau taman kuburan itu Mereka berkunjung ke taman kuburan itu untuk menyembah yangi kakek dan nenek, juga nenek moyang mereka Nenek moyang kedua pihak, keluarga Chun dan keluarga Chia Tentu saja yang didahulukan adalah kuburan keluarga Chun Dan peralatan sembah yang telah diatur lengkap oleh para pembantu di tanah kuburan keluarga Chun Makam-makam keluarga ini paling besar dan megah Bukan hanya liong pai, batu nisan, yang besar dengan ukiran-ukiran indah Bahkan dibangun seperti kuil dengan atap bergenting tebal dan dihias ukiran-ukiran naga Sebagian besar orang berani mengorbankan harta benda mereka untuk pembuatan bong pai dan bangunan makam yang seindahnya Indah dan mewah Tentu saja dengan dalih bahwa mereka menghormati dan mencinta nenek moyang dan orang tua yang sudah meninggal dunia Bahkan keroyalan mereka membuang uang untuk membuat makam yang megah ini jauh melebih Di kerelaan mereka memberikan harta benda kepada orang tua mereka ketika orang tua itu masih hidup Sungguh sayang sekali, dibalik perbuatan menghamburkan harta benda untuk membuat makam yang amat indah dan mewah ini tersembunyi pamrih rendah Pertama, pamrih agar mereka dipuji orang lain dan dianggap sebagai anak-anak yang uhau, berbakti, kepada orang tua dan nenek moyang Di samping pamrih menyombongkan dan memamerkan harta kekayaan mereka Kedua, pamrih agar mereka itu, dengan kera berkorban seperti itu, akan memperoleh doa restu dari arwah orang tua dan nenek moyang Sehingga rejeki yang mereka terima akan berlimpahan, jauh melampaui segala biaya yang mereka keluarkan untuk pembuatan makam yang megah itu Dan pamrih kedua ini mereka percaya benar Bahkan mereka itu dalam ketahiyulan mereka, mengirim bongkahan-bongkahan emas, kereta, rumah gedung Yang mereka lakukan dengan kera membuat semua itu dari kertas dan bambu, kemudian membakar semua benda palsu ini dengan kepercayaan bahwa semua benda itu di akhirat akan benar-benar menjadi benda-benda asli dan dapat dipenggunakan untuk kesejahteraan arwah nenek moyang Hal ini tentu saja akan membuat arwah nenek moyang merasa senang dan melimpahkan berkah kepada anak cucu atau buyut yang uhou, berbakti, itu Sungguh merupakan suatu ketahiyulan yang bodoh sekali, karena yang jelas sekali, perbuatan itu hanya mendatangkan keuntungan besar kepada orang-orang yang pekerjaannya membuat benda-benda palsu dan kertas itu dan yang mengatur persembahyangan karena mereka akan menerima upah yang amat besar Padahal, hou atau kebaktian memang merupakan suatu kebajikan, suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap orang manusia beradab Bakti kepada orang tua merupakan kasih sayang yang besar, terdorong oleh budi yang telah kita terima dari orang tua, semenjak kita dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua Kasih sayang ini tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita terhadap orang tua selagi mereka masih hidup dan sesudah mereka meninggal dunia, kebaktian itu masih dapat dilanjutkan dengan menjaga semua perbuatan kita agar jangan sampai kita mengotori atau menodai nama baik orang tua kita dengan perbuatan yang jahat Inilah hou atau kebaktian dalam arti yang sedalam-dalamnya Hou atau kebaktian sesungguhnya hanyalah pelaksanaan dari perasaan cinta atau kasih sayang terhadap orang tua setelah persembahyangan terhadap makam-makam nenek mo yang keluarga Chun selesai dilakukan Barulah rombongan Chun Ho Seng, istrinya dan kedua mertuanya itu melakukan sembahyang di depan kuburan nenek mo yang keluarga Chia Chia Ling Aie atau nyonya Chun Ho Seng yang sudah selesai bersembahyang di depan makam nenek mo yang keluarga orang tuanya Tiba-tiba teringat akan kuburan kuatin dan nyonya kuatin, yaitu ayah dan ibu kuah Bun Ho Ia merasa kasihan sekali kepada Bun Ho dan walaupun ia telah menjadi istri orang lain, seringkali ia termenung membayangkan wajah bekas tunangan itu Kini, setelah selesai melakukan sembahyang kepada nenek mo yang keluarganya, ia teringat kepada makam ayah dan ibu kuah Bun Ho Ia melihat suaminya sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang pria yang agaknya juga orang-orang berpangkat yang datang ke tanah kuburan dengan maksud yang sama Dan ayah ibunya juga sedang sibuk dengan peralatan sembahyangan Ia pun merasa iseng dan melangkah lah nyonya muda ini menuju ke makam ayah dan ibu bekas tunangannya itu yang letaknya tidak berapa jauh dari kuburan nenek mo yang keluarga orang tuanya Ia membawa segenggam hiu SWA, dupa biting, yang sudah disulutnya dan dengan hati terharu ia melihat sepasang kuburan sederhana yang batu nisannya berlumut dan kotor Depan batu nisan ditumbungi rumput tebal Makam yang sama sekali tidak terawat Ling Aye segera menghampiri kedua makam yang berdampingan itu Lalu ia bersembahyang di depan keduanya Ia sama sekali tidak tahu batuah sejak tadi sepasang mata memandannya Sepasang matu yang mula-mula terbelalak lebar dan memandannya dengan heran Akan tetapi kini sepasang matu itu berlinang air mata Setelah bersembahyang sejenak Di dalam hatinya ia mohon ampun kepada bekas calon ayah dan ibu mertuanya itu Karena kegagalan perjodohannya dengan putera mereka Ling Aye menancapkan hiu SWA di depan kedua makam Akan tetapi, ia masih berdiri termenung di depan dua buah makam itu Ketika pemilik mata yang sejak tadi mengikuti gerak-geriknya itu menghampirinya dari belakang Maaf, suara itu agak gemetar Kenapa engkau bersembahyang di depan makam ayah ibu ku Tanda tanya Ling Aye mendengar ucapan itu Terkejut dan cepat membalikan tubuhnya Kedua matanya terbelalak memandang G kepada pria muda yang berdiri di depannya Keduanya saling berpandangan Ling Aye terkejut akan tetapi juga ada perasaan gembira menyelinap di dalam hatinya Bercampur keharuan melihat betapa kedua mata pemuda itu basah Hou koko tanda seru Ling Aye berbisik Merasa seperti dalam mimpi setelah kini ia berdiri berhadapan dengan orang yang selama ini seringkali muncul dalam mimpinya Aye moi, eh, maaf nyonya Tia Ling Aye, bun hou pemuda itu tengagap Maaf, aku belum mengetahui nama suamimu Ling Aye mengerutkan alisnya Harus diakuinya bahwa biarpun ia selalu merasa rendah diri dalam keluarga suaminya Juga suaminya jelas bersikap agak tinggi hati dan memandang rendah kepadanya Namun suaminya kelihatan sayang kepadanya Ia pun selama serahun ini sudah berusaha untuk bersikap manis kepada suaminya Melayaninya dengan usaha untuk menyenangkan hati suaminya Namun, harus diakuinya bahwa di lubuk hatinya, ia tidak mempunyai perasaan cinta kepada suaminya Dan sekarang, berhadapan kembali dengan bun hou, setelah perpisahan selama enam tahun Setelah ia menjadi seorang wanita dewasa dan bun hou juga menjadi seorang pria dewasa Baru ia merasa bahwa sesungguhnya ia mencinta bekas junangannya ini Dan kenyataan ini mendatangkan perasaan nyeri dalam hatinya Seolah-olah jantungnya tertusuk-tusuk dari dalam Hou ko, kau, kau sudah tahu Tanda tanya pertanyaan ini masih dilakukan dalam bisik-bisik Sehingga ia khawatir pemuda itu tidak dapat mendengarnya Ia tidak tahu bahwa kini pendengaran pemuda itu luar biasa ketajamannya Bahkan suara-suara halus yang tidak mungkin dapat ditangkap oleh pendengaran orang biasa Dia mampu mendengarnya, maka tentu saja bisikan ling ayah itu sudah cukup jelas baginya Bun hou mengangguk dan dia meletakkan butalan kain yang dibawanya ke atas tanah berumput Di depan makam ayah ibunya Sejak tadi aku sudah melihat engkau, ayah ibumu, dan suamimu Ah, benar, aku belum mengaturkan selamat kepadamu Pemuda itu lalu bangkit lagi dan mengangkat kedua tangan ke depan dada Memberi hormat sambil berkata Kiong hai, selamat Engkau telah mendapatkan seorang suami yang tampan, berwibawa dan kaya raya Agaknya dia seorang pembesar tinggi Bukan ada perasaan bangga menyelinap di hati ling ayah Perasaan bangga yang diikuti perasaan nyeri dan juga iba kepada pemuda di depannya itu Ia mengangguk dan berkata lirih Dia putra kepala daerah Cundi Nanping Ah, kiranya engkau menjadi mantu kepala daerah? Sungguh, aku harus mengaturkan selamat untuk kedua kalinya Bun hou mengeraskan hatinya yang tadi menjadi lemah dan terharu ketika bertemu dengan ling ayah Dan dia berusaha untuk bersikap bijaksana To Aniyo, sungguh aku merasa ikut berbahagia melihat keadaanmu dan terus terang saja Walaupun pertemuan ini mengembirakan hati Namun sebaiknya kalau To Aniyo kembali ke sana Tidak baik dilihat orang kita bicara berdua saja di sini Tapi, tapi kita adalah sahabat lama tanda seru ling ayah membantah Dan pada saat itu terdengar seruan suara seorang wanita Ling ayah tanda seru Mau apa engkau berada di sini? Muncullah seorang wanita yang menurut penglihatan bun hou berpakaian terlalu menyolok Terlalu mewah sehingga hampir dia tidak mengenal lagi ibu ling ayah atau nyonya Cia Kunti Akan tetapi ketika nyonya setengah tua itu menoleh kepadanya Dia segera mengenalnya dan cepat bun hou bersoja Dirangkap kedua tangan depan dada sambil membungku Bibi Cia, selamat berjumpa tanda seru katanya sopan Wanita itu memandang kepadanya dengan penuh perhatian Memang terjadi perubahan besar pada diri bun hou Dia bukan lagi seorang pemuda remaja seperti enam tahun yang lalu Kini dia telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 21 tahun yang bertubuh tegap Pakaiannya sederhana sekali Akhirnya, wanita itu mengenalnya Hal yang mudah saja karena ia tadi melihat pemuda itu berada di depan makam keluarga KWI Dan puterinya bicara dengan pemuda itu Siapa lagi kalau bukan kuabun hou? Huh, engkau kah tanda tanya katanya dengan sikap angkuh Karena memang hatinya nyonya ini merasa tidak enak Dan marah melihat puterinya bicara dengan bekas tunangannya itu Ia lalu memegang lengan Ling Aye dan menariknya pergi diri situ Ling Aye, hayo kita kembali Suamimu mencarimu Ia sengaja menekankan kata suamimu Seolah-olah hendak memperdengarkannya kepada bun hou Ling Aye tidak membantah dan membiarkan dirinya ditarik ibunya pergi dari situ Akan tetapi ia masih menoleh satu kali dan memandang kepada bun hou yang cepat berkata sambil tersenyum Terima kasih bahwa angkan sudi bersembah yang di depan makam ini Chia Kunti yang muncul di belakang istrinya Kini berdiri berhadapan dengan bun hou Melihat tayah Ling Aye Bun hou segera memberi hormat Paman Chia selamat berjumpa Airh, bun hou, kiranya engkau Engkau telah menjadi seorang pemuda dewasa Kemana saja engkau selama bertahun-tahun ini Seru Chia Kunti dengan kegembiraan yang wajar dan tidak dibuat-buat Melihat ini, senang rasa hati bun hou Sikap ayah kandung Ling Aye ini sungguh berbeda jauh dengan sikap ibunya Ah, hanya merantau saja ke sana-sini meluaskan pengetahuan Paman Kebetulan hari Cheng Bang ini saya kembali ke Nanting Untuk bersembah yang di sini Sejenak Chia Kunti melihat pemuda itu mengatur peralatan sembah yang di depan kedua makam itu Pemuda itu hanya membawa beberapa macam buah dan kembang sebagai korban Dan selanjutnya, apakah engkau akan kembali tinggal di Nanting? Kalau engkau hendak mulai lagi berdagang seperti mendiang ayahmu Aku suka membantumu Bun hou, aku dapat menanggung sehingga engkau akan memperoleh dagangan dengan pembayaran cicilan Aku suka membantumu karena aku adalah sahabat baik mendiang ayahmu Bun hou tersenyum dan memandang dengan hati terharu dia memberi hormat lagi Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Paman Chia Di Nanting saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi Bagaimana dapat berdagang? Pula, saya tidak suka berdagang Saya lebih suka merantau Chia Kunti menghela nafas panjang Bagaimanapun juga, kegagalannya berbesan dengan sahabat baiknya Mendiang kuatin, sampai sekarang kadang-kadang membuat dia merasa menyesal Bukan main dia mengenal benar sahabat baiknya itu Dan tahu bahwa kuatin seorang yang gagah perkasa dan berhati mulia Dan dia pun suka sekali kepada bun hou ini Hanya karena pengaruh istrinya Terpaksa dia membiarkan anaknya tidak menjadi istri bun hou Dan menjadi istri putra kepala daerah Dia mencoba-coba untuk menghibur hatinya Dan mengatakan kepada diri sendiri betapa bahagia hidupnya Karena kini dia menjadi ayah mertua seorang mantu bangsawan Yang membuat dia seorang terhormat Namun, usahanya ini selalu gagal Dia melihat kenyataan betapa kehormatan yang diperolehnya Sebagai besan kepala daerah adalah kehormatan semu Atau kehormatan yang diperlihatkan orang-orang secara palsu dan pura-pura belaka Bahkan dia merasa yakin bahwa banyak penduduk nan pinj yang diam-diam Mencertawakan dia dan istrinya Apalagi kalau istrinya berlagak seperti nyonya bangsawan Dan yang lebih menyakitkan hatinya lagi adalah sikap keluarga besannya Bukan hanya kedua orang besannya Juga mantunya sendiri seringkali bahkan memandang rendah kepada mereka Sebagai contohnya, kalau mantunya membutuhkan sesuatu untuk dibicarakan Mantunya itu bukan datang ke rumah mertuanya Melainkan mengutus seorang petugas untuk memanggil mertuanya Tia Kunti merasa seolah-olah menjadi semacam bawahan saja dari mantunya Hei, mau apa engkau di situ terus? Kita mau pulang sekarang Terdengar teguran dan ternyata nyonya Tia Kunti yang menegur suaminya itu dari tempat agak jauh Baru teriakannya itu saja sudah sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang nyonya bangsawan yang halus Budi pekertinya Tia Kunti menarik napas panjang Kembali merasa betapa diakini sebagai seorang pelayan saja Dia dan istrinya Pelayan diari mantunya, putra bangsawan Dia dan istrinya, bahkan putri mereka Seolah hanya menjadi pelengkap hidup Chun Ho Seng putra kepala daerah Bun Ho, aku pergi dulu Ku harap engkau suka singgah di rumahku Jangan sungkan, Ling Aye kini telah tinggal di rumah suaminya Aku kadang merasa kesepian Engkau singgahlah, Bun Ho Biarpun engkau tidak menjadi mantuku Engkau tetap putra seorang sahabatku terbaik Bun Ho merasa terharu dan cepat memberi hormat Entahlah, Paman, akan tetapi sikap dan ucapan Paman ini akan selalu teringat olehku Dan kuanggap Paman seorang sahabat ayahku yang amat baik Terima kasih, Paman Tia Kunti lalu pergi meninggalkan Bun Ho Bergabung dengan istri dan anaknya Dan kembali dia merasa sebagai pelengkap ketika mengikuti rombongan itu melangkah keluar dari tanah kuburan Dia merasa muak kalau menoleh dan memandang kepada isirinya yang melangkah perlahan seperti seorang permaisuri saja Menganggu ke kanan kiri kepada orang-orang yang memberi hormat kepada rombongan mereka Dia tahu bahwa bukan istrinya yang menerima penghormatan itu Melainkan putra kepala daerah yang menjadi mantunya Akan tetapi yang repot menyambut penghormatan itu malah istrinya Menganggu ke kanan kiri sambil mengatur senyum bangsawan Setelah Tia Kunti pergi Bun Ho lalu melanjutkan niatnya untuk bersembah yang kepada mendiang ayah dan ibu kandungnya Selain bersembah yang sebagai tanda penghormatan terhadap ayah ibunya melalui kenangan Juga diam-diam dia memintakan ampun kepada ayah ibunya atas perbatalan ikatan perjodohannya dengan Ling Aye Dia minta agar ayah dan ibunya suka mengampuni Ling Aye dan orang tuanya Terutama ayahnya dan dalam sembah yang itu dia menjalankan bahwa dia telah rela melihat Ling Aye di gandeng pria lain sebagai istri pria itu Setelah tanah kuburan itu menjadi sunyi karena para pengunjungnya sudah pulang semua Bun Ho tinggal seorang diri Dia masih duduk di atas tanah berumpu tebal di depan makam ayah ibunya, termenung Pertemuannya dengan Ling Aye menggugah kenangan lama Padahal ketika dia berkunjung ke Nanking, satu-satunya niat di hatinya hanyalah bersembah yang di kuburan ayah ibunya Sedikitpun dia tidak berniat untuk bertemu dengan Ling Aye dan keluarganya Dia menganggap bahwa hubungannya dengan keluarga Chia sudah putus dan sudah tidak ada sangkut paut apapun juga antara dia dan wanita itu Bun Ho menarik napas panjang, lalu bangkit dan mulai membersihkan tumput dan semak-semak yang mengotori makam kedua orang tuanya Dia tidak perlu mengenangkan Ling Aye lagi Ia sudah menjadi iatri orang, istri putra kepala daerah pula Dia tersenyum Ling Aye menjadi mantu kepala daerah Sungguh tidak pernah disangkanya Syukurlah, katanya dalam hati Syukur bahwa kini Ling Aye menjadi istri seorang bangsawan yang kaya Dan suaminya itu pun seorang laki-laki muda yang tampan Tentu Ling Aye hidup berbahagia Dia pun sudah rela, dia ikut berbahagia kalau melihat bekas tunangannya itu hidup berbahagia Akan tetapi, benarkah ini? Benarlah diarela? Bun Ho tiba-tiba menghentikan pekerjaannya dan kembali duduk termenung Kenapa bayangan wajah Ling Aye yang semakin cantik jelita itu selalu nampak olehnya? Kenapa bukan perasaan senang yang terasa di hatinya Walaupun hatinya memaksa agar dia mengaku senang Melainkan rasa perih kalau dia membayangkan Ling Aye di gandeng pria lain? Kenapa ada perasaan iri dan cemburu? Kau gilai dia memaki diri sendiri dan seperti orang marah Dia mengamuk terhadap rumput dan semak-semat Dicabutinya dengan kasar seolah-olah rumput dan semak itu yang membuat dia sengsara Karena dia mempenggunakan kekuatan tubuhnya Maka dia dapat bekerja dengan cepat dan dalam waktu sebentar saja Semua rumput dan semak yang mengotori makam itu telah dibersihkannya Sehingga dua gundukan tanah itu kini kelihatan seperti baru saja Hanya batu nisan sederhana yang masih nampak kotor Dengan ukiran kasar dari nama kedua ayah ibunya Bun Ho lalu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya Dan batu-batu nisan itu menjadi bersih mengkilap Pada saat itu, tiba-tiba dia menghentikan pekerjaannya Lalu mengambil buntalan pakaiannya dan mengikatnya di punggung Dan mengambil pula tongkatnya Menyelipkan tongkat butuh itu diikat pinggangnya Dia melihat dan mendergar datangnya tiga orang menghampiri tempat itu Akan tetapi mengira bahwa mereka tentu juga pengunjung taman kuburan itu untuk bersembahyang Akan tetapi, langkah tiga orang itu berhenti di dekatnya Dan terdengar seorang di antara mereka bertanya Hem, inikah orangnya dijawab suara lain? Benar, inilah anjing tak tahu diri itu suara orang ketiga menyusul Bocah gelandangan ini berani menghinanya muda kita Dia patut dihajar sampai mampus Karena kini merasa yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain Kecuali dia dan tiga orang pendatang itu Maka bun hou baru tahu bahwa dialah orangnya yang mereka bicarakan Dan mereka maki sebagai anjing Dan bocah gelandangan dia pun membalikan tubuhnya Dan mereka memandang kepada mereka dengan alis berkerut Mereka itu tiga orang laki-laki yang melihat pakaiannya saja jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan Atau yang biasa dipakai oleh para tukang pukul Pakaian ringkas dan di pinggang mereka terselit golok Mereka itu berusia antara 30 sampai 40 tahun Sikap mereka bengis dan ketiganya menyeringai dengan senyum mengejek dan memandang rendah kepada bun hou Tubuh mereka yang kokoh itu menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga badan yang kuat dan terlatih Dan senyum mereka mengandung kesadisan Membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat merasakan kesenangan dari penyiksaan terhadap orang lain Bun hou mendahului mereka bertanya Suaranya halus dan sikapnya tenang Semui, kalian bertiga Bicara tentang seseorang Siapakah yang semui bicarakan itu orang yang dahinya codet bekas luka memanjang Dan yang agaknya memimpin mereka Menjawab, anjing geladak Siapa lagi kalau bukan kamu yang kami bicarakan Bun hou masih menahan kesabarannya Tidak perlu bersetegang urat leher dengan orang-orang macam ini Pikirnya Aku tak pernah mengenal kalian bertiga Kenapa kalian datang-datang memaki dan menghina aku? Apakah kekalahanku terhadap kalian orang kedua yang mukanya hitam tertawa bergelap dan memandang kepada kedua temannya? Hahaha, lihat, anjing ini masih berani menggonggong Sungguh tak tahu diri Kini orang ketiga yang kumisnya berjuntai ke bawah dan jarang seperti kumis tikus Melangkah maju dan bertolak pinggang dengan tangan kiri Sedangkan telunjuk kanannya ditudingkan ke arah hidung bun hou Keparat, engkau sungguh tak tahu diri Perbuatanmu sudah cukup bagi kami untuk menyiksamu dan bahkan membunuhmu Akan tetapi agar jangan engkau mampus penasaran, buka pelingamu baik-baik Engkau telah lancang sekali dan berani menghinanya muda kami Engkau berani mengajaknya bicara di depan umum Perbuatan tak pantas liu sungguh merupakan dosa besar bun hou mengerutkan alisnya Hatinya merasa penasaran sekali Dia tahu bahwa yang dimaksudkan tentulah Ling Aie Tentu Ling Aie nyonya muda itu Akan tetapi walaupun dia tadi sudah mengkhawatirkan bahwa percakapan antara mereka berdua saja di tempat umum akan dapat merugikan kehormatan Ling Aie Dia tidak mengira bahwa akan begini berat akibatnya terhadap dirinya Karena merasa penasaran, dia pura-pura tidak mengerti Nanti dulu, sobat Harap jangan menuduh membuta tuli Nyonya muda siapakah yang kau maksudkan Dan penghinaan bagaimana yang kulakukan kepadanya Aku sungguh tidak mengerti Kini si condet melangkah maju Engkau masih bertanya lagi? Jahanam busuk memang Nyonya muda kami adalah istri putra kepala daerah kami Dan engkau ini, engkau jembel gelandangan busuk Tadi di tempat ini berani menegur dan mengajak beliau bercakap-cakap Itu merupakan penghinaan besar bagi keluarga kepala daerah kami Karena itu, engkau akan kami hajar ah Itukah yang kalian maksudkan? Dan siapa yang mengutus kalian untuk menghajar aku? Apakah kepala daerah? Atau puteranya? Atau nyonya muda itu sendiri? Kami adalah pengawal mereka yang tadi mengawal dan mengawasi tempat ini untuk menjaga keamanan mereka Kami melihat sendiri dan tidak usah majikan kami memerintah Kami berkewajiban untuk turun tangan sendiri Nih, bersiaplah engkau untuk mampus Atau kau akan kami ampuni asalkan kau mampu menebus nyawamu Bun Ho memandang dengan sikap masih tenang Akan tetapi senyumnya dibarengi kerut di antara alis saya makin mendalam Dia cukup maklum apa yang mereka maksudkan Juga dia tahu bahwa tiga orang ini sungguh merupakan tiga orang yang biasa mempenggunakan kekerasan untuk melakukan penekanan dan pemerasan Entah sudah berapa banyak orang yang tidak berdosa menjadi korban kekerasan dan pemerasan mereka Hem, menebus nyawa bagaimana maksud kalian Dia bertanya, suaranya kini tidak sehalus tadi Diam-diam memperhitungkan apa yang akan dilakukannya terhadap tiga orang jahat ini Mereka ini sudah sepatutnya dihajar Pikirnya, agar mereka jera dan tidak berani lagi mengganggu orang lain Si codet menyeringai lebar dan mendekati Bun Ho Engkau bukan kanak-kanak lagi, masih bertanya? Kau keluarkan semua milikmu ingin kami melihatnya apakah sudah cukup untuk menebus nyawamu Makin besar tebusannya, makin ringanlah hukumanmu Kalau kamu sanggup cukup, kau kami bebaskan dan boleh cepat-cepat melarikan diri keluar kota Kalau hanya kami anggap setengah harga, kau akan kami siksa sampai setengah mati, akan tetapi tidak sampai mati Lihat saja berapa engkau mampu bayar, Bun Ho mengeluarkan kantung kecil dari buntatannya dan membuka kantung itu Memperlihatkan emas yang diadapat dari gurunya Apakah sebegini sudah cukup melihat emas berkilatan dalam buntalan kantung kecil itu? Metel, tiga orang itu terbelalak lebar seperti seekor serigala melihat darah Seperti di komando saja, tiga buah tangan menyambar untuk merampas kantung di tangan Bun Ho itu Akan tetapi mereka bertiga terkejut karena tiba-tiba saja kantung itu lenyap Dan ternyata pemuda itu telah mengelak dan menyimpan kembali kantung kecil itu dalam buntalan pakaiannya Hei, serahkan kantung itu kepada kami bentak si codiak Bun Ho tersenyum Bagaimana? Sudah cukupkah itu untuk menebus nyawaku? Cukup, cukup, kau berikan seluruh buntalan di punggungmu itu Dan kau boleh pergi dari sini, cepat keluar kota dan tidak akan kami sakiti lagi Kalau tidak ku berikan tantang Bun Ho sambil memegang tongkatnya Tiga orang itu melongot, akan tetapi akhirnya mereka saling pandang dan tertawa bergelak Tidak kau berikan, akan ku hajar engkau sampai mampus Dan semua milikmu itu tetap menjadi milik kami Kalau begitu, kalian yang mengaku petugas kepala daerah ini Tidak ada lain hanyalah pemeras-pemeras dan perampok-perampok busuk Tentu saja tiga orang jagoan itu menjadi terkejut Karena tidak pernah mereka sangka bahwa pemuda sederhana itu berani marah-marah dan memaki mereka Jahanam busuk, engkau memang pantas dihajar sampai mampus bentak si kumis tikus Dan dia sudah menyerang dengan tonjokan kepalan kanan ke arah muka Bun Ho Akan tetapi, dengan sedikit menarik kepala ke belakang, tonjokan itu hanya lewat saja, mengenai angin kosong Akan tetapi dua orang yang lain juga sudah menyerang Si codet mencengkeram ke arah leher, sedangkan si muka hitam menampar ke arah kepala Bun Ho dengan kuat sekali Bahkan si kumis tikus yang tonjokannya luput juga sudah menyambung dengan tonjokan kepalan kiri ke arah perut Hem Bun Ho hanya mendengus dan begitu kedua tangannya bergerak dikembangkan Tiga orang itu terpelanting dan terjengkang, bahkan terbanting keras Mereka bertiga menjadi terkejut, akan tetapi juga marah sekali Tak mereka sangka bahwa pemuda itu berani melawan Bahkan tadi mereka merasakan dorongan kedua tangan yang dikembangkan itu mengandung tenaga yang amat kuat sehingga mereka terjengkang Mereka berlomcatan bangun berdiri lagi dan tanpa dikowando lagi Mereka sudah mencabut gelok dari pinggang masing-masing Anjing busuk kucing cangkau tanda seru bentak si codet yang kemarahannya meluap-luap karena ketika terbanting ke belakang tadi Kepalanya bertemu dengan batu sehingga mengucurkan darah Si uut tanda seru goloknya menyambar ganas dari depan, mengarah kepala Bun Ho yang agaknya akan dibelah menjadi dua Namun, tubuh Bun Ho mendorong ke kiri dan sambaran golok itu luput Bun Ho menarik kaki kanannya sambil memutar tubuh dan pada saat itu, kembali ada golok menyambar dari sebelah depan dan belakang Dia mengelak lagi dan menyelinap di antara sinar kedua batang golok yang menyambar itu Tiga orang lawannya menjadi semakin panas hati mereka dan semakin marah Sambil menyumpah-nyumpah, mereka menggerakkan golok mereka, menyerang seperti berlomba saja untuk lebih dulu membaca keroboh pemuda bandel itu Akan tetapi, sampai tiga-empat kali serangan, Bun Ho selalu mengelak Dia hendak memberi kesempatan kepada tiga orang itu untuk membuka matu dan melihat bahwa sebenarnya mereka itu bukanlah lawannya yang seimbang Namun, orang-orang yang biasa mengandalkan kekerasan untuk menindas orang lain itu mana mau menyadari kelemahan sendiri Makin banyak gagal, makin penasaran rasa hati mereka dan serangan mereka menjadi semakin gencar Kalian memang manusia tak tahu diri Tiba-tiba di antara sambaran tiga batang golok itu, Bun Ho mengeluarkan suara bentakan dan begitu dia menggerakkan tongkat bututnya menangkis Disambung dengan tamparan-tamparan tangan kanan karena tongkat itu dipegangnya dengan tangan kiri Maka tiga batang golok itu terpental dan disusul oleh tubuh mereka bertiga yang juga terpelanting roboh Akan tetapi dasar orang-orang tak tahu diri yang bagaikan katak dalam tempurung mereka selalu merasa diri sendiri yang paling kuat dan hebat Tiga orang itu belum menyadari dan mengakui kekalahan mereka Biarpun sekali ini mereka terbanting keras sehingga kepala terasa pening Namun mereka bangkit lagi, mengambil golok masing-masing dan menyerang semakin nekat bagaikan tiga ekor serigala yang pantang menyerah Bun Ho mengerutkan alisnya Melihat datangnya tiga golok yang menyambar ganas dengan tujuan membunuh Dia lalu menggerakkan tongkatnya dengan tangan kiri Mengerahkan tenaganya dan tongkat itu bukan menyambut ke golok Melainkan menyambar pergelangan lengan yang memegang golok Terdengar teriakan susul menyusul dan tiga golok berterbangan Disusul tiga orang yang kini memhungkuk-bungkuk Tangan kiri memegangi lengan kanan karena lengan itu tadi bertemu tongkat dengan kerasnya Terdengar suara berkeretek dan tulang tiga buah lengan kanan itu telah patah Melihat mereka kini tidak mampu melawan lagi Bun Ho tidak lagi memperdulikan mereka Dia lalu menyelipkan tongkat diikat pinggang Lalu bersoa ke arah kedua makam orang tuanya Dan meninggalkan taman kuburan itu tanpa menengok satu kalipun kepada tiga orang itu Mereka itu masih mengadu-adu sambil memegangi lengan kanan dengan tangan kiri Hampir menangis saking nyerinya dan baru sekarang mereka melihat kenyataan bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan tinggi Namun, tetap saja mereka tidak menyadari bahwa pemuda itu masih mengampuni mereka dan tidak membunuh Bahkan tidak melukai secara berat Hanya menangkis dan membuat lengan kanan mereka patah tulang saja Setelah pemuda itu tidak nampak lagi Baru mereka meninggalkan tempat itu Mengambil kolok mereka dan kini mereka kehilangan segala kegirangan mereka Menekuk lengan kanan dan menahan lengan itu dengan tangan kiri Kemudian mereka pun kembali ke kota untuk melapor kepada atasan mereka Gelisah karena mereka tentu akan mendapat kemarahan dari atasan mereka Sungguh hengka seorang perempuan yang tidak tahu malu mungkin sudah lima kali Sungguh hengka meneriakan kata-kata itu kepada Chialing Aye Istrinya yang hanya duduk di atas kursi dengan muka menunduk Muka yang kemerahan namun pandang matu yang ditundukan itu penuh dengan perasaan marah dan penasaran Suaminya telah menunduhnya secara keji Begitu tiba di rumah, sepulang mereka dari taman kuburan Suaminya memanggilnya, juga memanggil ibunya dan mereka berdua kini berada di dalam kamar itu Menjadi bulan-bulanan kemarahan putra kepala daerah itu Sudah ku katakan bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang hina Akhirnya ia membantah sambil membalikan tubuh, menghadapi suaminya dan memandang dengan sinar mata penasaran Suaminya tadinya mondar-mandir di dalam kamar itu, memarahi istrinya dan ibu mertuanya dengan tian Chun Lok Seng menahan langkahnya dan berdiri di depan istrinya mukanya merah sekali, matanya bersinar penuh kemarahan Apa kau bilang? Engkau mengadakan pertemuan dan bercakap-cakap berdua saja dengan seorang laki-laki asing Dan kau masih berani bilang tidak melakukan sesuatu yang hina? Perbuatan itu sudah cukup hina, merendahkan martabatku, menodai kehormatanku Apakah engkau maksudkan bahwa baru disebut hina kalau engkau sudah tidur bersama dia Disaturan jangkau tidak berhak menuduh sekeji itu kini Ling Aye bangkit berdiri dan memandang suaminya dengan kemarahan meluap Sudah ku ceritakan bahwa dia itu bukan orang asing, namanya Kua Bun Ho dan dahulu orang tuanya adalah sahabat baik orang tuaku Bagus! Kalau begitu memang engkau sudah kenal baik dengan dia, maka berjanji mengadakan pertemuan di taman kuburan, yaitu tidak benar Ketika selesai bersembah yang di makam keluarga Chun dan keluarga Chia, dan melihat engkau bercakap-cakap dengan para temanmu Aku keisengan dan ingin bersembah yang di depan kuburan mendiam Paman Kuatin dan istrinya Dan selagi bersembah yang itulah dia muncul Kami tidak pernah saling jumpa sejak enam tahun yang lalu, maka kemunculannya itu suatu hal yang kebetulan saja dan karena berjumpa setelah berpisah bertahun-tahun Anehkah kalau kami bercakap-cakap sedikit dan hanya sebentar bohong? Aku tidak percaya Kalian tentu mempunyai hubungan kotor Ibu, bayo kau apui saja, bukankah antara Lingaye dan pemuda itu ada hubungan yang amat akrab sejak tadi? Nyonya Chia Kunti hanya mendengarkan saja dengan hati kecut dan muka pucat Ia merasa menyesal sekali mengapa puterinya masih mau bercakap-cakap dengan Bun Ho sehingga hal itu dilihat para pengawal mantunya dan dilaporkan Kini mantunya marah-marah, ia pikir bahwa urusan dahulu dengan Bun Ho tidak perlu disembunyikan Karena kalau kelak mantunya mengetahui dari orang lain, hal itu bahkan akan membuat putera kepala daerah itu semakin marah Mengira bahwa ia memang sengaja menyembunyikan kenyataan itu Sesungguhnya begini, mantuku yang baik Benar seperti yang diceritakan Lingaye, pemuda itu bukan orang asing Bahkan dahulu, ketika masih sama-sama kecil, oleh ayah kedua pihak diadakan perjanjian ikatan perjodohan antara Lingaye dan Bun Ho Ah, begitukah Chun Ho seng berseru sambil tersenyum mengejek Lingaye mengerutkan alisnya, diam-diam ia mencela ibunya yang menceritakan hal-hal lampau yang sebenarnya tidak perlu disebut-sebut Akan tetapi, sejak kematian keluarga kuah suami istri, sejak Bun Ho menjadi atim piatu, ikatan perjodohan itu dibikin putus Hal itu sudah terjadi enam tahun yang lalu, hem, bagus sekali Tentu pertemuan di taman ku bagian itu untuk melepas rindu antara dua orang yang dulu saling bertunangan Memalukan sama sekali tidak Semua itu fitnah, hanya dugaan, tidak benar Lingaye membantah marah Ibu, bawa ia ke kamar dan tidak boleh keluar sebelum ku perintahkan Orang itu, siapa namanya tadi? Kwa Bun Hoang? Ya dia harus dibunuh Ih tanda seru mendengar ini, Lingaye mengeluarkan jeritan kaget Benar, memang dia harus dibunuh Anak kurang ajar dan tidak tahu sok pan itungnya Chia Kunti berkata karena memangnya menyesal sekali bahwa Bun Ho berani menemui Lingaye di taman kuburan Dan sehingga kini akibatnya, ia dan puterinya mendapat kemarahan besar dari mantunya Mendengar jerit Lingaye dan melihat betapa wajah istrinya itu menjadi pucat Mendengar dia akan membunuh Bun Ho, hati Chun Ho Seng menjadi semakin panas Kalian saling mencintai Ketarat Panggil Ibu, bawa ia pergi ke kamarnya Nyonya Chia Kunti cepat menggandeng tangan puterinya dan menariknya pergi meninggalkan kamar Chun Ho Seng yang sedang marah-marah itu Setelah tiba di dalam kamar ia menutupkan daun pintu dan memarahi anaknya yang segera melempar tubuh ke atas pembaringan sambil menangis Kau memang anak yang bodoh Tadipun aku sudah marah dan merasa khawatir melihat engkau bicara dengan Jahanam itu di taman kuburannya itu mengomel panjang pendek Lingaye tidak memperdulikan, hanya menangis sambil menutupi mukanya dengan bantal Ia masih merasa ngeri mendengar ancaman suaminya hendak membunuh Bun Ho Teringat akan itu, ia membuka bantalnya dan berkata kepada ibunya yang masih mengomel itu Ibu, kenapa dia hendak membunuh Wawuko? Dia sama sekali tidak bersalah Dia sama sekali tidak berdosa Engkau malah memikirkan keselamatan Jahanam itu Pikirkan keselamatan kita sendiri Dia memang harus dibunuh Biar kita cepat menjadi bersih dan tidak lagi mendapat marah Tapi, dia sama sekali tidak bersalah, ibu Dia datang untuk menyembahyangi makam ayah ibunya Dia tidak tahu bahwa aku berada di sana Kami saling jumpa hanya karena kebetulan saja, tidak kami sengaja Dan karena sudah berjumpa di depan makam orang tuanya Kami hanya saling sapa dan saling tenggur Bukankah itu wajar dan jamat? Dia sopan, bahkan memberi selamat kepadaku atas pernikahanku dengan pria lain Dan sekarang, dia akan dibunuh Airh, ibu, apa yang harus ku lakukan? Tanda tanya Pembunuhan itu harus dicegah Wawuko tidak bersalah Apa-apa tanda seru akan tetapi Lebjanya marah-marah Kau anak tolol Biar seribu orang bun Wawu dibunuh Asal kita selamat, tidak mengapa Kenapa engkau ribut-ribut? Sudahlah, kalau suamimu mendengar romonganmu ini Dia akan menjadi semakin marah Ling ayahnya David menangis Semakin sedih dengan hati gelisah Memikirkan bun Wawu yang akan dibunuh tanpa kesalahan apapun Terima kasih telah menonton!